Hai Mbak emas-mas apa Bapak cek cili atau jek tue jek tue cek cili adek Oh aduh malinya lode inget ya di sini kan semua ah dimatiin dimatiin cek cili Halo denger nggak Pak emas dek mbak Marko ngomongnya Oke sampai anak kandungnya ya Samen punya datanya Ibumu enggak punya KTP-nya Hongkong atau paspornya setidak-tidaknya ada enggak 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 punya kalau KTP itu ada kalau Hongkong enggak punya enggak tahu berdasarkan di mana enggak pernah di rumah enggak ada enggak bawa semua sama itu pernah di Hongkong berapa lama ibu kalau yang di majikan ini lebih lima tahun hampir habis kontrak waduh sebenarnya udah lama ya kata majikannya atau kata ejennya le kalau ibumu itu depresi sampai gila itu kamu tahu dari mana telepon saya sendiri telepon sama yang sendiri ngomong apa katanya itu kalau enggak salah pas hari di Senin bilang apa katanya kalau katanya ibu sakit lah terus saya saya tanya lah sama loropong yo ibu gak popo es ngoleh ibu sehat ibu bangso lho itu mbak katanya terus terus katanya itu enggak enggak ada kabar sampai sekarang soalnya kan habisnya enggak enggak diaktifkan dulu pernah cuma dulu itu kalau enggak salah tahun 2017 itu bukan yang yang majikan ini bukan dan dulu Oh jadi ibumu dulu pernah depresi sebelum ini ya Oke Oke jadi punya record seperti itu Oke jadi aku tadi sudah ngomong sama pacarmu bahwa kamu harus tak kasih nomornya ya 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 Lea tapi nomor ini jangan dikasihkan siapa-siapa ini nomornya KJRI yang connect langsung nomor KJRI connect langsung soalnya kenapa pacarmu enggak boleh menghubungin karena pacarmu sama ibumu enggak ada hubungan jadi yang punya hubungan kamu saya juga enggak boleh mencari karena saya bukan ejennya jadi kamu sendiri tak kasih nomor KJRI kamu ngomong sama KJRI ibu saya dapat nomor ini dari Bu Yuni terus saya ini ibu saya ini ini buktinya KTPnya Kak kamu juga Kak kamu juga leh sama KTPmu saya butuh informasi ibu saya jadi ntar KJRI akan mengecek di kontrak kerja di kontrak kerja setelah mau dicek akan diketahui ejen mana yang bertanggung jawab Nah setelah diketahui tanggung jawab ejen mana maka KJRI akan mencari dan informasi itu tidak akan diberikan ke saya atau ke pacarmu yang diberikan tuh langsung ke kamu karena kamu adalah keluarganya Hai paham ya ibumu menghilang sudah berapa lama hampir dua bulan terakhir kalau enggak salah bulan 8 tanggal tanggal 25 kalau enggak 28 soalnya kalau dia adalah anak buah saya saya tuh bisa konek karena rumah sakit itu biasanya akan menghubungi nomor ejen karena saya pernah ada anak saya depresi dan setelah tiga bulan dia keluar saya yang jemput jadi keluar dari rumah sakit jiwa itu saya yang jemput jadi saya tahu dan saya selalu update keluarganya tapi saya tidak tidak tahu kenapa ejennya tidak mencari kamu karena sebagai ejen kalau kita ada masalah kita selalunya menghubungkan keluarga kita selalunya cari keluarga jadi kamu sekarang takat gimana ya kalau 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 yang dulu memang itu ada yang menghubungi saya itu enggak tapi yang sekarang enggak ada yang kalau yang sekarang itu enggak ada kabarnya ibu saya pun disana itu juga bingung enggak enggak bisa ngebungi soalnya enggak tahu KTPnya ibu yang di Hongkong gitu enggak tahu rumahnya maksudnya itu juga oke seperti nama dia ganti enggak sayang nama dia asli bukan nama-namanya ibu asli Zulastri Oke berarti tidak ada masalah ini ada ini ada kartu 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 lalu kartu tenaga kerja TKW itu loh Oh iya langsung aja kasih nomor pacarmu pacarmu yang pacarmu satu orang yang tak kasih nomornya iya itu itu kemarin saya yang ngirimnya mbak oke oke kirimnya di akutat dulu eh kartu apa ini bisa dilihat nggak kalau dia punya kontrak kerjanya aja aku bisa Oh waduh ini ini besok window sentar sentar Oh itu ada nomor paspornya lho do nomor paspor Oh iya iki 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 kirim di anu leh kirim di KJRI leh ini barang terus KTPmu KTN KTP pene ibumu terus Kakak Kakak yang ada namanya ibumu dan ada yang Kakamu jadi kalian punya hubungan keluarga Oh ya soalnya kalau yang kakak lama kakak sama saya itu sudah bisa cariin dulu soalnya kan saya pernah nikah kakaknya itu kan bisa Oh iya pernah bisa cuma ada yang yang lama aja kok ayo cari yang lama leh terus saya kasih nomornya KJRI kamu ya iya 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 sekarang terkasih aku akan memberitahukan pada KJRI juga iya iya kalau kamu nggak di respon selama seminggu kamu ngomong sama aku aku akan laporan dari KJRI langsung walaupun kamu bukan walaupun ibumu bukan anakku aku enggak bantu aku nggak bisa bantu bisa bantunya dari Mbak Juni gitu loh oh iya iya ntar ntar pacarmu kalau malasalah ngurusin jemputnya atau apa ntar pacarmu yang tak seraiin Hai dok bikinan grup aja doa aku sama pacarmu dok jadi aku ben ga bingung kok ken kok ken SMS masuk ngomong ah jadi jadi ntar leleh ada informasi itu secepatnya kalian bisa tahu jemput di rumah sakit kah atau seperti apa itu itu biar kita bisa update bareng oke paham ya oke oke sekarang buat no group tak masukin nomornya itu jadi jeladanya kalau KJRI ngerespon atau enggak kamu ngasih tahu aku juga oke oke bye-bye bye-bye oke sekali lagi itu kalau orang hilang ya kita kita saya pribadi saya tidak bisa membantu lebih saya cuma ngasih koneksi satu sama lain berhubungan satu sama lain dan ingat kalau kalian tidak ada hubungan dalam silsilah keluarga kamu pun tidak bisa mencari karena KJRI tidak akan memberikan informasi pada orang yang tidak bersangkutan begitu juga dengan Hongkong imigrasi ya Hongkong itu tidak akan memberikan informasi apapun pada orang lain jadi kalian itu kasaran orang ngomong dulu pernah mencuri terus cari ya majikan ke aku aku itu nggak akan berhubungan tahu mbak tapi imigrasi tidak memberikan visa dan tiba-tiba imigrasi yang bilang kamu tahu nggak berhubungannya dia ya jelas saya tidak tahu saya nanya sama imigrasi lah kenapa visanya nggak bisa turun Oh sorry ini privacy lu leh terus biya leh sana ini majikan aku mas bro nah mas bro kan ya butuh pacarku tahu imigrasi ya nggak peduli lah kayak gisopo bener nggak jadi imigrasi tidak akan memberikan informasi pada siapapun kalau ada yang bilang imigrasi membocorkan informasi kuih jeneng ya apus-apus ajok percoyong bih uang ngomong goyang unu kuih imigrasi tidak akan memberikan informasi apapun pada siapapun inget ngomongan saya karena saya sering di imigrasi bekir-bekir gak enak guna nih karena imigrasi bilang mkuan leh sih tidak ada hubungan sama kamu jadi khusus buat ibunya yang sedang saat ini sedang di rumah sakit jiwa saya cuma minta bantuan buat mbak-mbaknya bantu doa aja agar diberikan kekuatan agar kembali ke alamnya bukan ke alam itu loh maksudnya ke alam dunia nyata gitu loh jadi biar pikirannya balik lagi lebih baik lagi kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk bahagia karena kita bahagia apapun menjadi indah terima kasih selamat menikmati